Pemirsa polisi berhasil menangkap pelaku yang mewarnai atau mengecat cabai menjadi berwarna merah. Demi berapa keuntungan pelaku tega mewarnai atau mengecat cabai putih dengan cat semprot yang berbahaya jika dikonsumsi. Cabai rawit putih yang diberi pewarna merah ditemukan di sejumlah pasar di Banyumas, Jawa Tengah. Sekilas cabai rawit terlihat seperti cabai merah yang matang pohon. Namun saat digosok, pewarna merah terkelupas. Pedagang pun resah, mereka mendapat pasukan cabai dalam partai besar dan pemasok di luar daerah. Bahkan pemeriksaan Badan Pemba Nyumas mendapati cabai diberi pewarna bukan untuk makanan dengan cara direndam dalam alkohol. Dinas Kesehatan dan Badan Pemba menyebutkan cabai ini berbahaya jika dikonsumsi. Kita temukan beberapa cabai yang diolesi pewarna yang kami duga bukan dari makanan. Ini kami belum bisa menyebutkan apa pewarna itu. Tapi yang jelas ini kami sudah formasi dengan koloresta untuk diproses lebih lanjut. Jadi barang yang kami temukan juga akan dilakukan penyitaan oleh koloresta dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku pemalsu cabai merah yang menggemparkan warga Banyumas tertangkap di Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku BN 35 tahun ditangkap di rumahnya Nampir, Jawa Temanggung. Demi meraup keuntungan, BN bahkan tega menggunakan cat semprot untuk mewarnai cabainya. Pelaku ternyata seorang petani dan mewarnai cabai hasil panenan sendiri. Cabai putih seharga 20 ribu rupiah disulap menjadi cabai merah sehingga laku 45 ribu rupiah per kilogram. Pelaku kemudian menjual cabai yang dicat tersebut ke pengepul. Oleh pengepul dijual ke Banyumas dan beredar di pasar wajah dan sekitarnya. Pelaku mengaku hanya mewarnai 5 kilogram cabai dan berhasil menjual seluruhnya. Polisi masih mendalami kasus ini. Warga diimbok tidak panik dan selalu mewaspada kondisi bahan makanan yang dibeli di pasar. Dari Banyumas dan Temanggung, Jawa Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan.